Intro Rifan Aditya, korban selamat akibat terjangan tsunami di Selat Sunda tak dapat menghubungi keluarganya. Ia tak tahu keberadaan ponselnya. Pria 28 tahun asal Bantul, Yogyakarta ini berada di anjar bersama rekan kerjanya saat tsunami menerjang. Pihak RSUD Berkah Pandeglang berinisiatif menyebarkan informasi lewat media sosial Facebook. Pihak keluarga akhirnya baru mengetahui kabar mengenai Rifan pada Senin 24 Desember pukul 5 sore. Sukiyo, ayah Rifan langsung berangkat ke Pandeglang bersama adik korban Ahmad Fauzi. Ya itu Facebook semua, saya lihat di TV semua. Ya itu langsung tahu anak saya, gini-gini sana tsunami gitu. Menjadi tetangga saya itu laporan ke rumah saya itu banyak yang gini namanya Rifan Mustafa kena tsunami di tempat kejadian itu. Sukiyo bersyukur putranya masih selamat. Rifan yang baru bekerja di Tangerang selama 3 bulan bersama rekan kerjanya mengadakan acara di salah satu vila di anjar Banten. Saat kejadian, Rifan mengaku terseret ombak dan terombang ambing di tengah laut selama lebih dari 8 jam. Kapan Bapak ditemukan sama penyelamat? Aku nggak ditemukan sama penyelamat. Itu kan udah terlebar agak jauh, kan air agak surut. Nah itu kan alhamdulillah aku bisa bernafas, terus jalan kaki, sekuat tenaga. Walaupun itu kan kata yang muntah-muntah juga, berhenti bentar, muntah, jalan kaki lagi, muntah lagi, jalan kaki lagi sampai ke jalan raya. Habis itu ditolong sama warga. Rifan sempat pasrah, terlebih dirinya mengaku tak bisa berenang. Ia bersyukur masih diberi keselamatan. Saat ini ia harus menjalani serangkaian operasi paru-paru akibat menelan banyak pasir. Keluarga Rifan berharap ia dapat pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga.